Intro Oke, perkenalkan nama saya Rio Cirito, asal dari Pontianak, dan berasal dari camp Warrior Golden Gening. Julukan itu The Black Cobra. Mungkin kalau Black ini, saya kan kulit agak gelap dikit. Kalau Cobra, itu maksudnya berdarah dingin gitu, itu diam, tenang, mematikan. Ya kalau saya menang, bersyukur sih, sangat bangga kan? Pastinya menang kan? Kalau kita menang, semuanya share semua, dari satuan semua, orang tua, keluarga semua. Kalau kalah paling ini, pulang, berlatih lagi. Lebih get lagi berlatih. Perbaiki dari kesalahan sebelumnya sih. Sukanya ya, yang pasti kita kan, masuk TV gitu kan, entertain, dikenal orang kan. Ya itu kalau menang, dapat hadiah gitu. Kalau dukanya sih, ya paling proses ini sih, proses latihannya. Ya paling pasti ada suka dukanya. Dukanya sih kadang tuh, kalau di camp tuh, saya ini, dikebukin terus. Oh iya. Saya kan dari nol bang, belajar. Jadi teman-teman tuh udah pada jago semua. Jadi pada saat latihan sparring, saya selalu kalah. dikebukin terus. Tidak, tigre. Tidak, sehingga. ihrem suumit. Tidak, tiba, tiba, tiba. Jadi Rio ini dari pas awal datang itu memang dia sudah memiliki basic, karena dia dulu pernah latihan kan. Kemudian dia tinggal harus mengingatkan saja gimana teknik-teknik yang dulu supaya dia bisa kembali lagi, supaya muscle memory nya balik. Jadi kita harus melakukan drill, banyak drill, drill-drill teknik yang memang akan digunakan Rio pada saat pertandingan nanti. Progresnya bagus, cuman kita masih terus mengejar muscle memory nya. Jadi kita berkejar dengan waktu supaya Rio ini bisa tampil maksimal pada saat nanti pertandingan. Tapi kalau secara overall saat ini lumayan bagus kok dia perkembangannya. Menurut saya, Rio akan memenangkan pertandingan. Perkiraan saya mungkin malah menang poin, 3 ronde menang poin. Tapi tidak menutup kemungkinan dia bisa meng-submit lawannya atau meng-call lawannya. Pesannya terutama untuk laki-laki dimana kalian nanti kalau sudah dewasa kalian harus melindungi keluarga kalian. Jadi bekal paling penting itu bukannya perlindungan dari orang lain tapi harus dari diri kalian sendiri. Dan kalian harus melindungi keluarga kalian. Jadi sebisa mungkin dari muda ini kalian harus belajar bela diri untuk melindungi keluarga kalian. Tadi kita mulai dari fisik lebih ke belajar ini sih. Kayak main cleanse untuk take down sih lebih ke take down, bantingan. Ya sulitnya itu pada saat kita upgrade skill ya teknik itu prosesnya lama sekali. Apalagi kalau di sini nih saya nih masih kalah sama teman-teman saya yang lain. Teman saya udah banyak yang jago. Jadi saya di sini lebih ya lebih sering tersiksa lah. Ya pastinya tetap harus semangat latihan sih. Terus belajar sih pastinya. Jangan patah semangat. Fighter favorit lokal ya. Ya tentunya salah satunya coach saya Ramas Pandi. Karena ini ya apa dia lebih ke teknik groundnya bagus kan. Saya belum bisa lawan dia. Saya pengen jadi superman aja. Karena superman dia kuat dan juga dia bisa terbang. Ya itu impian saya. Kalau memang bisa. Pilih ini besok. Ya yakin menang. Bersiapannya semua dari visi, strategi semua. Pokoknya udah saya siapin semua. Sekarang itu sama orang tua. Semuanya keluarga semua udah. Kalau untuk strategi sih. Ya main mengalir aja sih. Dimana ada kesempatan. Kita pilihkan strategi atas dan bawah. Pokoknya dimana ada momentum kesempatan. Di situ kita ambil. mesi Jelleid Anda sekehnya perubu. Menurutmu selamat menikmati 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 selamat menikmati